Informasi pertama pemirsa tim gabungan Polda Jambi, TNI, dan Satpol PP Provinsi Jambi menggerebek sejumlah gudang penyimpanan minyak ilegal maupun transportir. Kegiatan ini dalam mencegah penimpunan PPM di Provinsi Jambi, penindakan pasokan minyak ilegal dari aktivitas ilegal drilling. Tim gabungan Polda Jambi, TNI, dan Satpol PP Provinsi Jambi menggerebek sejumlah gudang minyak di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dilakukan di beberapa lokasi pada kamis pagi seperti di Jalan Lingkar Barat Kenali Asambawa, di kawasan Jalan Baru Payo Silincah, dan di kawasan Nes Batanghari. Karo Ops Polda Jambi Kombes Polveri Handoko mengatakan, kegiatan penindakan ini dalam rangka mencegah terjadinya penimbunan BBM yang mana beberapa hari terakhir sejumlah SDBU di Jambi kekurangan solar dan pertalai serta tingginya permintaan solar di pasaran. Selain itu, kegiatan ini juga dalam penindakan pasokan minyak dari aktivitas ilegal drilling yang mana aktivitas minyak ilegal drilling di Jambi menjadi perhatian pasca kebakaran sumur ilegal drilling di desa Bunggu Batanghari maupun kebakaran gudang minyak ilegal di pijuan kabupaten merujam di beberapa waktu yang lalu. Lebih lanjut, Kombes Polveri mengatakan, banyaknya aktivitas gedung minyak ilegal yang sudah ditutup namun kembali beroperasi, hal itulah yang membuat petugas kembali menggencarkan operasi. Kita merespon kemungkinan-kemungkinan masih ada gudang-gudang lain yang beroperasional. Hari ini mungkin terkait juga dengan tingginya permintaan solar di pasaran dengan mungkin dibutuhkannya akutan yang banyak untuk pengangkutan hasil-hasil bumi ataupun mineral-mineral seperti batu barang, hasil-hasil bumi seperti sawi, binang dan sebagainya. Sehingga permintaan ini tidak seimbang, menunculkan lagi mereka-mereka yang pernah bermain di minyak ilegal ini untuk mengambil keuntungan ini. Berusaha mengolah lagi, menghasilkan lagi, sehingga bisa memenuhi permintaan-permintaan dari pihak yang terbentuk. Hingga pada kami sore, data yang baru didapat oleh tim redaksi Cek TV, di gudang minyak jalan lingkar barat, petugas mengamankan barang bukti 23 tegmon, 1 unit mesin diesel, 2 unit pompa, 4 gulungan selang, serta 22 ton minyak solar olaha. Timah Sanjaya, Cek TV, Melaporkan. 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 Terima kasih.